Terima kasih Dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa Mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Sampai nanti Bila aku mati Cinta ini Hanya untuk angka Atas nama cinta Ku relakan Jalanku pernah Asal engkau Akhirnya dengan ku Ku bersumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan Jalanku pernah Asal engkau Akhirnya dengan ku Ku bersumpah Atas nama cinta Sebelumnya di Cinta Fitri Hei mas Kita memang punya kesepakatan Tapi kalau ada sesuatu yang mas menyihkan dari aku Sedikit aja Kesepakatan kita batal mas Dan mas siap-siap keluar dari ruangan ini Jadi gembel lagi di rumah Mahal mas Aduh Kamu denger ya miss ya Saya gak peduli sama garis batas kamu ini Ini rumah saya Saya gak mengikuti sama perreturan kamu yang kampungan itu Masih inget kan kamu Soal DVD itu Hmm Kamu tenang aja is Aku masih simpen Dan kalau ada apa-apa Farel dengan senang hati memberikan anak perusahaan yang lain dari Retrois Untuk ditukar dengan DVD itu Oke kan? Jadi bapak mau ambil yang mana pak? Yang ini sama yang ini Bapak ambil dua? Iya Oh baik pak Saya ada satu permintaan untuk Pihak anda Untuk yang satu ini Saya minta Bentar ya Saya minta tolong dikirimkan ke alamat Jangan ini Dan saya minta bantuan dari pihak anda Untuk merahasiakan ini Misalkan mereka tanya ini dari siapa Tolong dirahasiakan Bilang aja Hmm Mereka pernah belanja di mall Terus mereka mendapatkan undian hadiah Dan akhirnya Hadiahnya ini gitu Bisa pak Bisa diatur Makasih ya Gak apa-apa ku Mami udah sehat Covid Gak apa-apa ku Mami Ini cuma teh aja Supaya badan Mami lebih enak kan Eh Fit Rafa Maaf ya Mami ya Aku ke Rafa bentar Aku tinggal apa-apa kan Iya saya gak apa-apa Makasih ya Mami Tidak 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 Ah. Em, Miss. Kamu bisa pindah nggak? Tadi Mami nonton TV duduknya di sini. Ya ampun, Mami. Aku kan baru pulang kerja. Aku capek. Yaudah, Mami duduk di tempat lain aja. Miss, sebaiknya kamu loh yang pindah. Soalnya sebelum kamu datang, Mami yang duduk di sini. Ya salah sendiri kenapa tadi Mami ninggalin. Mami cuma ke toilet, Miss. Yaudah lah, Mami nanggung, Mi. Ini kan acara favorit aku. Lagian juga aku duduk di sini. Mami kalau duduk di sana juga kan nggak ada bedanya sama aja, ya kan? Nah. Lihat, ini sinetron kesukaan Mama. Melatih untuk Marvel. Lihat, cepetan sini. Tuh, sebentar lagi diputer nih. Oma, Oma, ini sakit. Lihat, dengar suara-suara nggak? Iya, Mami. Lihat, dengar, Mami. Biarin aja. Paling kayak suara setar. Nggak usah digubris deh. Masih dengerin. Oma, Oma, ini sakit. Oma, Oma, ini sakit. Oma, awas dong. Oma, ngapain dulu di sini sih? Ini pantatik. Ngapain gerak-gerak. Oma! Soal? Papa mana? Masih di kamar, Mas. Tadi aku panggilin. Tapi dia nggak mau keluar. Kok bisa gitu? Kenapa? Aku nggak tahu. Ini semua aku yang salah. Salah kamu? Mungkin aku terlalu sibuk ngurusin Aliza. Makanya aku nggak merhatiin. Papa udah makan apa belum. Kalau gitu ini juga salah aku dong, Mas. Aku juga seharian kerja. Nggak nemenin papa. Ya, elah. Kok pada main salah-salahan sih? Kagak ada yang salah lagi. Kalau mau salah, nih, dia, nih. Kalau kok saya, teacher yang bisa lain. Iya sih. Gue juga yang salah, nih. Gara-gara gue seharian nggak tinggal di rumah. Apa aku nggak harus cari kerja aja ya? Biar gue bisa temenin papa di rumah. Kalian nggak usah repot-repot mikirin papa. Moza, kamu nggak salah. Dan kamu, Waldo, kamu juga nggak salah. Apalagi koko. Dan kamu, Norman. Iya, Pak. Kamu jangan berhenti cari kerja. Kalau cuma mau nemanin papa. Papa baru ngerasa banget kesempian ditinggal mama kamu. Benar-benar baru ngerasa. Tapi papa sadar. Papa harus hadapi kesempian ini. Papa harus lawan kesedihan ini. Apalagi sebentar lagi Ramadhan datang. Papa sedih. Karena mama kalian sudah nggak ada di samping papa. Ayang. Kata ayang putri pasti belum meninggal. Ayang bilang kalau kalau ayang juga minta tolong ya, Yuga. Jaga ayang kaku. Jangan sampai ayang sedih. Benar. Ayang putri bilang begitu, Yuga. Betul, ayang. Ya. Papa cuma minta sama kalian. Beri kesempatan papa bersedih. Papa janji. Seperti keinginan almarhum. Papa nggak akan lama-lama bersedih begini. Papa janji, Asi. Ah, Raya. Iya, Kak. Kak Maya bisa ngomong sebentar? Soal apa ya, Kak? Maaf ya, Raya sebelumnya. Tapi ini, tapi ini sama sekali. Bukan, bukan karena apa-apa. Jadi Kak Maya minta supaya kamu jangan salah paham sama Kak Maya. Adegan dramatik dimulai. Kak Maya ngomong kayak gini juga bukan karena kemakan ngomongannya Miska. Kok sama sekali enggak? Kak Maya hanya pengen kamu tuh bersikap adil aja, Rell. Karena kan Mami sudah mempercayakan semuanya ke kamu. Kakak mau ngomong tentang apa sih, Kak? Jadi sebenarnya Kak Maya itu butuh mobil, Rell. Untuk keperluan Kak Maya sendiri sih. Kak Maya nggak minta kamu beliin mobil baru kok untuk Mas Peram. Kak Maya juga Kak Maya juga nggak minta kamu. apa ini, Rell? Mobil buat Kakak. Udah ada tuh di depan. Kamu sudah beliin Kak Maya mobil? Ya, mudah-mudahan Kakak suka sama modelin warnanya ya. Itu gak penting Real Kak Maya sama sekali gak peduli Kak Maya gak peduli apa warna mobilnya Modelnya seperti apa Kak Maya cuman Gak tahu harus Harus ngomong apa sama Sama kamu Kak Maya juga Gak Gak nyangka kamu Kak Almarhum papi Nyurut aku untuk menjaga keluarga ini Kak Dan kakak kan juga bagian dari keluarga ini Harusnya aku memperhatikan Kesejahteraan kakak juga dong Makasih ya Rel Apalagi yang bisa kamu keluarin Miss Keluarin aja Apapun itu aku akan berusaha untuk memenangkannya Lu malah main masuk ke kamarnya Farel dan Fitri Itu apa namanya Lu tuh bikin perkara atau Halo Ayo mana nih? Ayah pingin liat senyumannya nih Rafa Pagi-pagi mana senyumnya Gak bisa ya dipaksain ya Orang baru bangun bobo ya Baru bangun bobo enak Eh senyum pagi-pagi itu manis loh Manis banget Kayak ayah ngeliat ibu Kalau senyum pagi-pagi Tiap bangun pagi itu manis banget Kayak gini Tuh kan cantik banget Gincinnya udah penuh nih Kayaknya di pampers nih Gincinnya udah penuh nih Ganti dulu papa kena ya Ganti dulu papa kena ya Oke ya Ibu ganti pampersnya Ayo rekam ya Oh Kenapa ya? Kayaknya yang kemarin masih sakit ya Mari coba ganti-ganti ya Ini harus diganti sayang Iya nanti ya Aku ganti popoknya Rafa dulu ya Eh gak usah Biar aku aja yang gantiin ya Yaudah Kalau mau ganti popok itu Beda sama yang lain disitu Biar apa dulu Hmm Eh Aduh Kuning Bau Kucingnya bau Tadah Tuh Lihat kan Jago kan Suka jeles tuh Rafa tuh Kalau ayah gantiin pampersnya Rafa jeles ya Kalau ayah bisa ya Sayang Makasih banget dia Aku bangga banget punya suami kayak kamu Aku juga bangga jadi suami kamu Eh Tantang Tantang Biber tuh Kayak gitu Terpikir gitu Tantang 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 Kayak lah Assalamualaikum Gey Waalaikumsalam Kak Kak Varel Tebak aku dapet apa Apa sih Arisan Aku dapet mobil Kak Ya Allah Alhamdulillah Bener-bener deh Aku gak nyangka Selamat ya Gey Eh tapi kok bisa dapet mobil sih Iya Kak Aku juga gak ngerti Tapi orang yang nganterin ini sih Bilang Kalau aku tuh dapet undian berhadiah di mal Tapi sebenernya aku bingung Kak Karena selama ini aku gak ngerasa pernah ikutan undian-undian berhadiah gitu di mal Tapi pas dicek data-datanya bener semua Alhamdulillah Oke Itu memang rezeki kamu kali Iya Alhamdulillah banget ya Allah Yaudah Kak Farol sama Fitri dateng ya Aku mau ngadain sukaran kasih kecilan aja di rumah Aku udah bilang kok sama Mami Dan Mami sama Oma mau dateng Iya nanti Insya Allah aku sama Fitri sama Rafa dateng kesana ya Yaudah ditunggu ya Kak Yaudah selamat ya Kak Iya makasih ya Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sayang Kamu ngasih mobil ya Kak Ila Hmm enggak Katanya dia dapet mobil itu dari undian berhadi ya Sayang aku tau kok Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri itu gak harus tau Apaan sih kamu Gak nyambung deh Kalau tangan kiri tangan kanan Satu badan Kayaknya nyambung semua kan Udah deh terserah kamu deh Yaudah terusin aja agar dengan tadi Rafa pengen liat tuh Oh sekarang udah berani main maksa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kayak suara bule Serius Ya Allah bule Bule Maaf saya baru Baru bisa dateng sekarang Maaf ya Fit Gak apa-apa bule Bule juga sih abisnya gak ngomong-ngomong sama aku Kan aku bisa jemput Gak apa-apa Bule selamat datang ya bule Keliatannya kedatangan saya mengganggu ya Ini semua pada mau pergi kemana Gak apa-apa kok bule Kita cuma mau ke rumah Kayla aja Udah bule ikut aja ke rumah kami Tapi Fit Bule mau ke rumahnya nak Aldo Bule gak enak kan Belum sempat berlangsung kawas sama Pak Iman Yaudah sekarang bule siap-siap Ikut sama kita ya ke rumah Kayla Abis itu aku anterin bule ya ke rumah Aldo Iska Eh Pak Iska ini siapa Kamu ngapain disini Gak apa-apa ini sengaja Lo tuh mau berhasil apa enggak rencana kita Lo selalu aja ngancurin rencana yang lo bikin sendiri Gimana sih Iska mau gak usah soal ngajarin aku deh Aku tuh gak mungkin ngancurin rencana yang aku udah buat sendiri Lo tuh udah di blacklist dari acara keluarga Itu apa namanya kalau bukan lo ngancurin rencana kita Sementara gue dicuekin kayak angin dari semua keluarga Miss Lo malah main masuk ke kamarnya Farel dan Fitri Itu apa namanya Lo tuh bikin perkara atau Gue udah muak dengan semua ini ya Miss Gue udah capek pura-pura jadi anak kandung utama Dan gue gak peduli lagi Miss Gue out Kalo lo ngerangin-gerangin kayak gini lo minta berhenti lagi Biar gue bongkar semua kebohongan lo Gampang aja Is Gue tinggal bilang sama mereka Kalo ini semua gara-gara lo Dan gue juga orang yang ditipu sama lo Dia lupa lagi di bawah Boleh matiin lagi Memori yang penuh lagi Coba di mana Kenapa Faiz ditemper Miss Aku harus tau ada apa ini Aku harus denger semua pinjaran mereka Lu malah main masuk ke kamarnya Farel dan Fitri Itu apa namanya Lu tuh bikin perkara atau Mau kemana mereka Aku harus ikuti mereka Jangan-jangan ini masih ada hubungannya sama pertengkaran mereka tadi Eh tunggu 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 Buran 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 Berengsik Iya Rael Fit Tolong bilangin Maaf sama Kayla ya Karena aku gak bisa balik lagi ke rumah ya Terus kamu tolong antar boleh ke rumah Aldo ya Habis itu kamu langsung pulang aja Loh kenapa Rael Nanti aja deh aku ceritain sampe di rumah ya Iya ya Rauh Lu apain tadi mobilnya Farel Gue sobek banget ya Loh kenapa sis Udah cukup ya Miss Gue udah gak kuat lagi Miss Kalau lu suruh gua jadi antagonis Gua masih sanggup Tapi gua gak sanggup jadi super antagonis Miss Gua capek Lu lama-lama kayak teroris tau gak sih Is dari dulu Gua itu udah jadi teroris di keluarga ini Dan lu itu komplotan gua Udah deh jangan belaga lu tuh sosok cengeng Dan sosok baru pertama kali ngelakuin ini semua Is Semua orang itu punya limit Miss Gua gak kuat Gua udah bilang gua gak kuat Miss Setiap hari kita bikin error semua orang Lu mau berhenti Enggak Lu gak boleh berhenti ngerti Hah Awas ya Is ya Kalau lu ngerengeng-ngengeng kayak gini lu minta berhenti lagi Biar gua bongkar semua kebohongan lu Gampang aja Is Gua tinggal bilang sama mereka Kalau ini semua gara-gara lu Dan gua juga orang yang ditipu sama lu Gua cuci tangan Gampang kan Jangan Jangan Miss Jangan Miss Jangan Miss Yaudah kalo kita gak usah berlebihan lah Banci salon aja tuh lebih berani daripada lu Deser Faiz Is lu tau gak Kuncinya tuh memang satu Cuman satu Is Lu harus tenang Faiz Tenang Dan lu harus yakin Kalo gua Miska Gak akan pernah terkalahkan Terus terlalu Terus terlalu Apalagi Kejadian setelah Faiz di tamar Miska Iya Fit Memorinya habis Fit Aku udah gak tengah di kamera ini Tapi Aku gak tau apa yang harus aku lakuin lagi Fit Aku yakin terjadi sesuatu diantara mereka Fit Pasti Pasti ada Fit Pasti ada Kejadian lagi setelah Faiz di tamar sama Miska Coba kamu hubungi-hubungin deh Fit Sama kejadian-kejadian kemarin Iya kan? Waktu Faiz bilang Aku gak tau apa-apa Tentang apa yang telah dilakukan Faiz terhadap Papi Iya Rel Ini sama persis sama kejadian Waktu Miska ngomong tentang kecelakaan itu Rel Yang sama sekali gak nyambung sama kehidupan dia Iya Terus sama yang terekam di kamera ini Fit Kita sial aja Fit Kamera ini memorinya habis Coba kita tau apa yang dilakukan Miska terhadap Faiz setelah dia nampar Faiz Pasti kita nemuin benang merahnya Fit Sayang Kita berdoa aja ya Insya Allah kita bisa nakam bahasa perubatan mereka lagi Supaya kita tau rencana mereka itu apa Kan aku yakin kok Allah itu gak akan pernah tidur Aku juga yakin kayak gitu Fit Tapi aku udah tau apa yang harus aku lakuin Aku harus bikin mereka melakukan tindakan yang nekat Tadi begitu aku datang Fit, mereka langsung kabur Fit Kira-kira mereka pergi kemana ya Kira-kira mereka pergi kemana ya Kenapa sih Is mukanya kok masih jelek aja Kita itu disini mau belanja mau seneng-seneng mau ngabisin uang Ngapain sih mis pake belanja-belanja kayak gini Mau bayarnya pake apa Gaji lu udah dipotong 75% Duit gua udah abis di meja judi Mau pake apa Ya mereka boleh aja sih Is motong duit kita Tapi kita kan juga bisa motong duit mereka Kita Gakal bayar pake ini Kredit card Yang bayar kredit card ini siapa tagihannya? Retro Nah itu pintar Udah yuk belanja yuk Emang aku ada kartu yang layak Emang kartunya kenapa Mbak? Decline Bu Kartunya decline Coba gini ya Sebentar ya Maaf Bu Ada kartu yang lainnya lagi Kartu Is Ah Sebentar ya pak Udah bentar ya Halo Gini Saya tuh lagi shopping ya Terus kartu saya di decline Kenapa? Miska Diblokir Diblokir sama siapa? Retro Faiz Tanya tuh sama dia Eh kalo mau ngomong tuh di luar ya Aku gak mau anak aku jadi liar ke kalian Sel Sampai kiamat juga kamu gak akan ketemu rekamannya kalo gak kerekam Nih Rafa kasian pengen main sama ayahnya Rel, kita kan udah komitmen Gak ada yang lebih penting, sayang Rafa Jadi kamu jangan fokus kerekamannya terus dong Iya, sayang Rafa, maafin ayah ya Maafin ayah ya Senang dilihat Farol sama Rafa kayak gini Ya, paling enggak Farol bisa lepas dari bebannya untuk sementara Dia terlalu mikirin urusan keluarga utama Andai aja kita bisa cepet-cepet keluar dari rumah ini Dan hidup cuma bertiga sama Rafa Fais, tanya tuh sama dia Gak bisa pelan-pelan ya ngomongnya Mesti teriak-teriak Eh, kalau mau ngomong tuh di luar ya Aku gak mau anak aku jadi liar ke kalian Gak bisa Is, kamu tanya dong sama dia Is, kenapa dia mempertanggukan kita kayak gini Kamu ngerti bahas Indonesia gak sih, mis? Hah? Is, tolong kontrol istri lo ini Bawa dia keluar Bawa dia keluar, Is Mis, mis, kita klik-kita klik aja Ah, kamu bisa, Rafa, Fiat Lumpi ka, Rafa, Fiat Kamu lagi siya nga sih Aku tahu mereka mau protes apa, Fiat Episode, Rafa, si Réa? Poko nga episode Rating Santo Tunggu Rafa? Ah, ayah kamu main sinetron, biar tinggisapu. Eh, kenapa sih? Aku tuh bener-bener gak nyangka ya, Rel. Ternyata kamu tuh pengbohong. Ya ampun, Rel. Kamu pura-pura baik depan mami, tapi ternyata apa? Kamu mempermalukan aku sama Faiz. Faral, aku gak nyangka Faral. Kamu ternyata pintar banget actingnya. Gak usah teriak-teriak segala deh, Miss. Aku juga tahu, kamu pasti lagi mau so-soan merana biar dilihatin sama semua orang. Miss, gak ngapain sih? Pake teriak-teriak. Ntar orang-orang pada dateng lagi. Ah, acting gue pasti oke banget nih. Ada apa sih, Miss? Is, Rel? Mi, kayaknya... Kayaknya Faral masih belum bisa menerima... Menerima perubahan aku, Mi. Tadi itu aku mau ke supermarket. Terus aku belanja di sana. Aku pengen... Kayaknya masakin sesuatu buat keluarga ini. Aku pengen buat... Buat kejutan kecil aja. Tapi... Mi tahu gak apa yang terjadi, Mi. Waktu aku dikasir... Aku mau bayar semuanya. Aku gak bisa bayar, Mi. Kartu kredit aku diblokir sama Faral. Aku gak nyangka aja. Aku pengen berbuat baik, tapi kok kayaknya Faral masih gak rela dan masih pengen menghalangin itu semua. Ya, gue ngerti sekarang. Ini bakal ada gan sinetron lebay lagi nih. Oke juga, Miss. Kamu pikir aku gak bakal bisa ngelawan kamu? Nah, Faral pasti lagi acting sekarang. Aku masih ikutan. Ya Allah, Miss. Ternyata kamu hari ini mau belanja buat kita semua. Bener, Miss? Ya. Apalagi sih ini, Faral? Miss, maafin aku ya, Miss. Miss, maafin aku ya. Aku gak tahu kalau kalian mau berbuat baik. Mi, ini salah aku. Karena udah memblokir kartu kredit mereka, Mi. Mi, maafin aku ya, Mi. Mi, Oma, maafin aku ya. Miss. Ternyata kamu baik banget. Aku gak tahu. Aku gak tahu kalau kalian mau mempergunakan uang retro itu untuk kebaikan. Aku gak tahu. Miss, gue sebagai manajing director retro, itu aku juga harus ngurus keuangan keluarga. Iya kan? Jadi, gue kira biar keuangan kalian itu aman. Harus gue jaga, harus gue blokir kartu kredit kalian. Karena gue tahu. Lu kan suka mabok. Lu kan suka berfoy-foy belanja ini, itu. Makanya gue mau jaga keamanan keuangan kalian. Tapi gini deh, coba deh. Kita hitung-hitung ya, hutang kalian semua soal kalung. Iya kan? Tanah. Terus belum lagi tagihan-tagihan ratusan juta yang belum kalian bayar. Itu banyak banget. Makanya aku sebenarnya mau jaga keamanan keuangan kalian. Tapi ternyata aku salah. Aku salah ternyata. Harusnya aku gak memblokir kartu kredit kalian. Baru kalian mau menggunakannya untuk kebaikan. Maaf ya. Mis, maafin aku ya, Is. Maafin, maafin dong. Maafin dong. Maafin dong, maafin dong. Loh, Farah, Farah. Ngapain pakai rangkul-rangkul gue segala? Oh, aku tahu sekarang harus acting gimana. Iya dah. Kamu itu salah dah. Terlalu seudon sama Faiz, sama Miska. Ya elah, sekarang nenek peyot ini ikut-ikutan segala. Aduh. Oma tuh gak nyangka loh. Kamu itu punya ide mau masak. Oma bahagia banget. Denger ya. Kamu jangan sedih, Miska. Jangan sedih ya. Oma bisa aja. Kayaknya Oma memang cepat ngerti ini sama situasi ini. Jadinya Selfie Tri gak ada di sini untuk lihat semua ini. Biarkan untuk kredit kamu itu sudah di blokir. Tapi tukang-tukang tetap bisa belanja. Terima kasih ya. Buat belanja. Rp50.000 cukup kan? Besok pagi kamu tunggu tukang sayur di depan rumah. Semua seneng kan sekarang? Mi, apa gak sebaiknya aku sama Miska dikasih satu kartu kredit aja, Mi? Mami pikir Oma emang benar. Untuk sementara waktu ya kalian gak usah pakai kartu kredit. Kalau perlu uang ya Miska cukup bilang sama Mami atau Oma. Mas! Ibu tuh budak ya. Kalau dipanggil tuh langsung dateng. Kenapa sih? Kenapa sih marah-marah? Gue tadi bilang sama Mami minta satu kredit kartu buat kita kan lumayan. Terus udah, Pat? Enggak. Tuh kan? Miura emang gak bisa diharapin ya. Gue capek bilang sama gue. Kalau lu suruh gue jahat, gue mau. Tapi kalau pura-pura baik, mendingan gue digebukin sama orang sekampung. Gue gak boleh nyerah. Meskipun sekarang gue cuma punya si Beko ini, gue mesti cari cara lain. Miska gak boleh kalah. Lo potong uang gue, lo blokir kartu kredit gue, eh sekarang lo enak-enakan bagi-bagi duit ke Kayla. Satu miliar lagi. Pak, juga seneng deh, Pak. Ngeliat Papa semangat kerja kayak gini. Nih, pasti kalau eyang masih ada, eyang seneng banget nih ngeliat Papa kayak gini. Iya dong, nak. Kan Papa udah janji, Papa mau berubah. Uh, hip-hip, hura-hura. Siap, teacher. Asisten sudah siap. Eh, lo kesambet, lo. Eh, hari ini lo off dulu. Off? Off. Pake F, bukan pake P. Gigi lo kemajuan sih. Eh, hari ini lo gak usah nemenin gue. Gak usah jadi asisten gue. Gue mau cari-kejar sendiri. Ya, teacher. Jadi saya tipe cat dong. Ya iyalah. Kita cari kerja masing-masing aja. Lo jualan balon lagi, Gigi. Biar ada pemasukan. Gimana sih? Saya udah dantai nabis. Udah pake dasi. Mosok, disuruh jual balon. Emang lo mau pake apaan? Mau pake perban lagi kayak waktu jadi mumih? Yaudah, lo pake dasi aja. Jualan balon juga gak apa-apa. Jadi kalau jualan balon pake dasi gak apa-apa ya, teacher? Ya, gak apa-apa lo pake gigi lo aja. Gak apa-apa. Apalagi pake dasi ya, enak. Duh, hati aku. Hati hatiku. Pak, mobilnya bagus ya. Iya, sayang. Tapi aku tuh masih gak habis pikir loh, Di. Karena seumur hidup aku, aku gak pernah yang namanya ikut-ikutan undian-undian berhadiah. Atau sayembara atau semacamnya lah. Tapi ini kok tiba-tiba aku malah menang ya? Iya, mungkin ini hadiah dari Allah, Kei. Karena kita udah sabar dalam menghadapi cobaan hidup, Kei. Kamu pantas gak dapetin ini, Kei? Iya, Alhamdulillah banget ya Allah. Tapi ini bukan hadiah buat aku aja, Di. Ini juga hadiah buat kamu dan juga Abel. Pak, apa-apa gak nyetir, Pak? Uh, jangan sayang, jangan. Bahaya, gak usah ya. Gak apa-apa, Kei. Kan cuma keliling komplek aja. Sini, Bel. Ayo, Papa pangguk. Iya, tapi sebentar ya. Wah, Abel mau nyetir nih, hati-hati, Sang, ya. Udah, siap. Yuk. Yeay. Jadi, Anda mau ngelamar kerja di sini? Iya, Mbak. Eh, Bu. Tapi kayaknya, Anda akan menggelam Mbak nih, biar akrab. Iya, saya mau ngelamar kerja di sini. Bukan mau ngelamar Mbak, tapi terserah sih, kalau berubah pikiran. Tolong panggil saya, Bu, aja. Iya, Bu. Jabatan apa yang Anda inginkan? Oh, saya mau ngelamar jadi direktur. Tapi kalau gak ada, manajer gak boleh. Pak, kalau belum sembuh, jeng, kelayapan dulu, dong. Sembuh dari apa, Bu? Dari gila. Orang cuma lulusan SMA aja mau ngelamar jadi direktur. Emang ini perusahaan Bapak moyangmu. Polar sana! Ya, kalau gitu, kan kita udah akrab. Tolong dipertimbangin lagi, dong. Liti! Sialan, baru bilang orang gila. Eh, mana ada orang gila ganteng, keren kayak gue. Panggilan kerja nih, Mas, ini. Kenapa, Al? Halo, Mas Norman, gimana, Mas? Lagi di jalan. Kira-kira deket rumah gak, Mas? Deket, emang, kenapa? Gini, Mas, aku mau minta tolong sama Mas Norman. Jadi hari ini Alisa kan harus vaksin sama imunisasi. Cuma aku harus ke satu meeting lagi, Mas. Bisa gak aku minta tolong Mas Norman, jemput dia, Terus anterin ke rumah sakit. Nanti ketemu di sana sama Aldo. Iya. Oh, tenang aja. Gue anterin. Gue anterin sekarang ya. Oke? Oke, siap. Makasih, Mas ya. Alisa, Om Norman datang. Mami tuh ya, kalau liat kalian berdua itu adem banget. Mami bisa aja. Kenapa harus malu? Mami kan sering liat kalian begini. Mami sih sebetulnya gak mau ganggu kalian. Tapi ya terpaksa. Karena Mami mau tanya sama Farel. Rel, tadi itu ada orang dari dealer nganterin ini, Rel. Nih. Oh, ini surat akta jual-beli untuk mobil barunya Kak Maya, Nih. Iya, Mami tau. Tapi, buat Kak Ella juga kan? Rel, kamu tau gak sih? Mami tuh seneng banget. Karena, karena kamu tuh perhatian banget sama keluarga, Rel. Mami bangga sama kamu. Tapi, yang Mami pengen tau itu, kenapa kamu juga Fitri harus menutupin sama Kayla. Iya, Mie. Maafin aku, Mie. Tapi, ini mutlak rencana aku, Mie. Bukan Fitri. Mie, Fitri gak tau apa-apa. Jadi, ceritanya gini, Mie. Dan setelah aku selidiki, ternyata Hadi sama Kayla itu memang ada masalah keuangan. Kenapa sih Kayla gak pernah bilang sama Mami? Mami juga kan bisa bantu. Kayla, sama aku itu kan sama. Sama-sama seorang istri. Aku ngerti banget apa yang dialamin sama Kayla. Dan mungkin, kalau aku mengalami hal yang sama kayak Kayla, aku juga pasti berbuat seperti itu kok. Karena Ayu seorang suami itu, adalah Ayu seorang istrinya juga. Begitu juga sebaliknya. Iya sih, Fit. Kamu juga benar. Tapi, gimana caranya ya bantu Kayla? Fit, Real, sebagai seorang ibu. Mami, Mami pasti mau bantu Kayla. Apalagi dia dalam kesulitan. Sebenarnya ada alokasi uang, satu miliar untuk Kayla, Mie. Itu memang aku udah siapin. Dan mungkin ini saat yang tepatnya untuk kasih ke dia. Kalim, ya? Tapi, Real, kamu nggak bisa ngasih Hadi gitu aja. Hadi itu orang yang punya harga diri. Pasti dia nggak akan mau nerima uang kayak gitu aja. Apalagi sebesar itu. Iya, kamu benar, sayang. Fitri benar, Mie. Kalau gitu kita ngomong aja sama Kayla, Mie. Tapi Mami yang ngomong ya. Mami harus ngomong gimana, Real? Lo potong uang gue, lo blokir kartu kredit gue, eh sekarang lo enak-enakan bagi-bagi duit ke Kayla. Satu miliar lagi. Lo liat aja, Real. Niat lo untuk menyatukan keluarga bakal gue hancurin pake duit satu miliar itu. Aku punya informasi yang pengen aku bagiin sama Mbak Maya. Saya tahu kok, kamu tuh memanas-manasin saya lagi kan? Iya. Soal apa? Soal mobil itu. Sayang, kamu tuh nggak perlu bingung. Karena sejak kamu kecil, almarhum papi kamu tuh udah nyiapin deposito itu buat kamu, Kay. Iya, tapi Mie, ini banyak banget. Mami juga bingung waktu ditelepon sama orang Bang. Kok jumlahnya bisa sebanyak itu, Kay? Mie, Kayla nggak bisa terima, Mie. Hadi pasti nggak akan setuju. Aku tahu banget, Hadi itu paling nggak mau bergantung sama harta dari keluarga kita, Mie. Sayang, kamu terima ya, nak? Mami, Mami nggak boleh terima ini. Karena ini semua warisan dari almarhum papi kamu, buat kamu. Kamu dengar Mami ya, nak? Tidak semua permasalahan itu harus dibicarakan atau dibilang sama Hadi. Ya, anggap aja, Kay. Anggap aja ini, ini perhatian yang terakhir dari almarhum papi kamu, buat kamu, ya nak? Kay. Kay. Kay lah, kamu jangan nangis dong. Apa? Apa kamu? Apa kamu punya masalah lain, Kay? Kamu ngomong dong sama Mami, nak? Kasih banyak ya, Mie, makasih. Kay, kamu, kamu nggak perlu kok terima kasih sama Mami. Karena, karena ini betul-betul amanah dari papi kamu ya. Sekarang kamu nggak perlu bilang sama suamimu ya, Nanti kalau waktunya tepat, kamu baru bilang sama suami kamu ya, Sayang. Pih, kamu jadi kangen sama papi. Ya Allah, semoga engkau memberikan tempat yang luas baginya di sisimu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh, lihat, siapa yang lagi telfon. Jangan lupa tuaka. Iya, Mbak. Fir, aku lagi di klinik tempat kamu vaksin Rafa nih. Jadinya, Lisa vaksinnya si itu juga. Iya, tapi, tapi adanya belum datang. Mana sebentar lagi giliran Aliza di vaksin lagi, Fit. Lah terus di sana Mbak Musa sendirian? Nggak sendiri sih, tapi sama sama Mas Norman, Fit. Ya udah, Mbak. Kan ada Mas Norman. Terus gimana? Mbak Musa tetap mau nungguin Aldo. Iya sih, tapi masalahnya Mas Norman takut jerum suntik, Fit. Dari tadi dia minta-minta pulang terus. Bilangin sama Mas Norman. Sebenernya siapa sih yang mau disuntik? Aliza atau Mas Normannya? Nggak tahu nih, Mas Norman. Aliza? Aliza? Makasih ya, Fit ya. Nanti biar aku telfon lagi soalnya Aliza udah mau dipanggil. Iya, Mbak. Bilangin Aliza ya. Jangan takut. Harus berani. Rafa aja pemberani. Makasih ya, Fit. Iya, Suster. Eh, Mas. Tunggu dulu dong. Mas, Aliza udah dipanggil. Iya, tapi kan Aldo belum dateng. Tapi udah dipanggil gimana dong? Ayo, Bu. Silahkan masuk. Sus, bisa ntar-ntar enggak? Bapak moyangnya belum dateng. Bapak bukan bapaknya. Bukan, saya omnya. Saya ayahnya, Suster. Sayang, maaf ya. Tadi aku nyari parkirannya susah. Mas, makasih ya udah nemenin muzah sama Aliza. Tenang aja ya. Apapun buat ponakan gue. Mari, Pak. Bu masuk. Sudah banyak yang ngantri. Mas Norman. Mas Norman tunggu sini aja. Iya, iyalah. Ngapain gue masuk ke dalam? Di sana. Aduh. Kakak ada temennya gue. Tinggal mama sama bayi doang. Masuk ya. Mas Norman. Mas Norman. Mas. Mama, aku pulang. Ini ngomong gitu, Liv. Itu kan namanya. Mbak. To the point aja ya, Mbak. Aku punya informasi yang pengen aku bagiin sama Mbak Maya. Dia lah, Miss. Kamu tuh ngomong sama macam-macam. Saya tahu kok kamu tuh memanas-manasin saya lagi kan? Iya. Soal apa? Soal mobil itu? Oh, bukan, Mbak. Oh, bukan, Mbak. Bukan masalah mobil itu. Tapi, ini masalah pembagian harta warisan papi di belakang Mbak Maya. Besok, Bicintang TV. Sudah bagi-bagi warisan ke Kaila. Berhenti menyebar fitnah, Is. Harta itu harta ayah kandung aku, kan? Jadi aku berhak dong tahu ada apa sebenarnya ini, Mi. Lo gak akan dapat apa-apa, Is. Eh, lo ngomongnya jangan sembarangan. Tuhan, gue punya ini, Is. Isinya surat-surat, hutang-piutang, judi, lo. Atau lo mau gue telpon bandar yang nampung uang, lo? Mau, lo? Atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalan, ku merana. Asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta.